Selamat pagi, Sobat Investor semuanya. Baik, kali ini saya akan sedikit update ya di hari lahir Pancasila, hari libur ya tetapi serasa tidak libur. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang kali ini saya update adalah pasar crypto ya. Saya akan lihatkan dulu untuk chart dari BTC. Seperti kita lihat ya BTC ini akan sideway cukup lama ini ya di area ini sekitar di area pernah terbawah di area 30 ribuan ya. Dan sekarang bergerak di area 33 ribu sampai dengan 40 ribu ya. Nah ini akan berkutat di daerah ini ya karena di sini ada area demand ya. Di sini adalah area demand pada harga saat ini 36,847 itu adalah area demand ya. Berdasarkan volume price analysis itu adalah area demand. Kemudian juga volume tidak terlalu banyak ya di bawah rata-rata hariannya. dan kalau kita lihat untuk indikator CIPER di sini sudah ada dot warna hijau. Kemungkinan akan reversal tetapi juga tidak akan terlalu tinggi ya. Jadi ada tahanan lagi di sini di area 47,665 USDT. Ya itu akan ada area cukup kuat. Kalau ini bisa tembus maka dia akan menuju ke area 55,176. Jadi ada beberapa tahanan yang harus ditembus untuk BTC bisa uptrend lagi. Kalau dari sisi ini ya pada saat PM primarian ini menunjukkan masih downtrend ya. Karena ini warnanya merah. Ya bukan merah ya apa. Kebanyakan candlesticknya warnanya merah dan kemudian ini adalah selendangnya warnanya hitam. Kalau selendangnya seperti ini warnanya biru ini adalah uptrend. Dan uptrend itu kan kemarin patah gara-gara konspirasi yang terjadi di dunia kripto ya. Adanya Elon Musk, kemudian adanya Justin Sun, dan juga diikuti permainan para big boy institusi besar dalam hal ini adalah perbankan. Ya jadi makanya saat ini kemudian juga adanya kontrak itu ya. Kontrak future yang sudah terjadi di perpanjangannya sudah terjadi di tanggal 28 kemarin ya. Di tanggal 28 Mei kemarin. Kita lihat di tanggal 28 Mei. Nah itu kan harganya juga termasuk turun ya. Nah itu karena adanya perpanjangan kontrak future dari BTC. Karena BTC adalah aset maka harus ada perpanjangan kontrak tiap 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Ya jadi untuk BTC yang bisa kita lakukan saat ini adalah untuk karena dia area demand ya berdasarkan volume plus analisis kita cicil. Kita cicil koleksi sedikit demi sedikit mumpung masih di harga diskon. Seperti itu untuk analisa BTC ya. Kemudian berdasarkan request saya akan membahas tentang coin yang dimiliki oleh exchange ya. BNB. BNB, Binon Coin. Nah ini ya, ini adalah charting dari BNB. Saya lihatkan area-area demand berdasarkan volume price analisis. Ini ya, ini di area 268. Itu adalah area demand. Kemudian ini di area, saya gambarkan dulu dengan baris horizontal. Jadi dari sini sebenarnya di area 268 itu kemarin bisa membeli ya. Bisa membeli atau mengkoleksi lagi untuk Binon Coin. Sekarang sudah berada di 348 ya. Jadi Binon sudah mulai, Binon Coin ya sudah mulai ada kenaikan. Coba saya gambarkan garis trend lainnya. Nah, garis trendnya ya setelah era uptrend berakhir, sempat menyentuh di satu coin Binon 10 juta lebih. Dan sekarang balik lagi harganya di harga sekitar 4 jutaan. Nah, ini ya, ini adalah garis trendnya. Sudah ada di situ ya. Jadi kemudian dia memasuki fase downtrend. Ini. Tetapi Binon saya yakin akan sangat cepat pulihnya ya. Nah, kita tahu Binon adalah merupakan exchange terbesar di dunia saat ini ya. Dengan volume transaksi yang paling besar di dunia saat ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah garis naik sudah terbentuk. Sejak, coba saya lihatkan gambarnya dulu. Selesai dulu ya. Walaupun kalau di chipernya masih hitam ya, selendangnya masih warna hitam. Tidak berubah jadi biru. Tapi itu sudah sinyal untuk naik ya, Binon. Binon point sudah mulai naik dan ini koreksi di hari sekarang. Dan volume perdagangannya juga tidak besar sama dengan BTC tadi. Dan sinyal chipernya menunjukkan adanya dot warna hijau berada di area lembah berwarna biru. Dan kemudian money flow-nya juga masih tebal awannya. Jadi masih tidak ada dana yang masuk di Binon coin. Itu seperti itu Binon coin ya. Atau BNB. Kemudian prospeknya ke depan sangat bagus ya Binon ini. Karena dia sudah memiliki jaringan sendiri yaitu Binon smart chain. Kalau sebelumnya nyantol di ETH, di Ethereum sekarang dia punya jaringan sendiri dan punya blockchain sendiri yang bernama BSC, Binon smart chain. Kemudian kita lihat coin exchange lainnya yang cukup besar juga adalah OKP. OKP adalah punya OK. Kita lihat OKP. OKP juga penurunan drastis ya. Ini sempat menunjukkan double top. Ada formasi double top ya. Kemudian kalau biasanya memang kalau double top akan terjadi penurunan yang sangat pajam. Jadi kalau ada double top biasanya akan turun. Nah ini kalau saya gambarkan garis trendline-nya. Ini yang saya maksud double top-nya adalah ini ya. Coba saya gambarkan. Saya tandai dengan ellipse. Ini adalah double top-nya. Kemudian saya gambarkan lagi ini double top ya. Ini membentuk formasi double top untuk OKP. Sehingga setelah double top yang terbentuk biasanya akan terjadi penurunan. Dan terbukti ya. Saya coba saya gambarkan formasi garis trendline turunnya. Kemudian garis supportnya. Support trendline yang juga menurun. Turunannya sangat drastis untuk OKP. Dan sekarang sudah mulai ada pemulihan kembali. Dan kalau kita lihat untuk ini. Untuk area demand-nya pada harga sekarang. Jadi bisa di-collect pada harga sekarang untuk OKP. Garis demand-nya. Garis demand-nya maksudnya untuk volume price analysis ketika menyentuh garis ini. Maka banyak candlestick yang berada di area ini. Jadi pasarnya rame di harga saat ini. Ada sentuhan di area tersebut. Maka candlestick-nya akan mantul. Akan mantul ke atas ataupun mantul ke bawah. Jika bisa tembus ke atas maka dia akan terus ke atas. Jika tembus ke bawah maka dia akan meneruskan ke bawah. Dan saat ini bisa di-collect untuk investor jangka panjang. Itu bisa collect di harga demand-nya ini. Ini untuk OKP koin dari OKP exchange. Sekarang berada di 13,2 dolar. Kemudian kita lihat untuk kemudian sebelum saya lihatkan dulu. Nah ini sudah ada sinyal reversal untuk OKP. Dan kalau volume perdagangan sempat tinggi di kemarin. Tetapi juga ternyata harga turun. Jadi ada false break sinyal. Kemudian setelah OKC coba kita lihat koinnya KuCoin. KuCoin token. Tidak ada ya. Apa tidak ada. Untuk KuCoin coba kita lihat untuk koinnya USDP. IT juga tidak ada di trading view ternyata. Jadi AB, BNB, dan satu lagi mungkin untuk TKU. TKU itu pasti ada. TKU ini adalah salah satu koin karya anak bangsa. Toko kripto yang berada juga di bawah Binance. Kalau kita lihat catnya ini belum terbentuk ya. Belum bisa dianalisa dengan baik karena dia baru saja launching. Dan ini sudah ada sinyal reversal ya di sini ya. Ini ada short, warna hijau. Ada lembah, awan biru. Kemudian kalau money flow-nya juga tidak bisa terlacak. Lalu kalau kita lihat untuk garis trend-nya, saya gambarkan ini sudah mulai ada arah naik untuk TKU. Ini tidak wajar ya pada saat dibuka itu. Ini candlesticknya tidak wajar. Jadi TKU tempat turun drastis ya. Banyak orang yang mengharapkan bisa naik tinggi. Ternyata maknya BDC mengalami goncangan sehingga dia ikutan kena badai. Jadi sekarang sudah mulai naik. Bagi yang kolek TKU sudah mulai bisa untuk sedikit bernafas lega. Itu untuk TKU. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk koin beberapa exchange yang terkenal baik di Indonesia maupun di sekalah dunia. Terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Karena ada 5 AFL, edisi auto-formulasi, auto-formula language. Ada untuk Ami Broker, software chat Ami Broker yang bisa dibuat untuk analisa Indonesian Stock Exchange atau IASG. 5 orang subscriber ya. Jadi saya akan pilih agak nanti. Yang bisa menerima hanya subscriber. Terima kasih ya. Atas kesetiaannya menonton channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Salam sehat. Epicuan Sobat Investor semuanya.